Kebakaran besar melalui gedung Mapolda, Jawa Tengah siang tadi. Besarnya kebaran api membuat seluruh orang yang berada di Mapolda, Jawa Tengah panik dan berusaha menyelamaskan diri. Asap hitam pekat terlihat membumbung dari gedung Mapolda, Jawa Tengah di jalan parlawan Semarang siang tadi. Api membakar lantai 3 gedung B Mapolda, Jawa Tengah. Api yang pertama kali muncul di ruang SDM dengan cepat membesar dan merendek ke ruang lain. Seluruh anggota polisi langsung menyelamaskan diri keluar gedung. Mereka juga memindahkan senjata serta amunisi dan dokumen penting ke tempat aman. Besarnya kebaran api membuat atap Mapolda, Jawa Tengah, runtuh. Menurut keterangan saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi mati listrik di Mapolda, Jawa Tengah. Sepuluh mobil kemadang kebakaran kota Semarang dan mobil water cannon Polda, Jawa Tengah, diterjunkan untuk memadangkan api. Hingga kini, polisi masih menelidiki penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Kebakaran gedung Mapolda, Jawa Tengah, selain membuat panik anggota polisi, juga membuat para tahanan di dalam sel Mapolda, Jawa Tengah, panik. Para tahanan yang menghuni ruang tahanan Direkturat Reserse Polda, Jawa Tengah, langsung dievakuasi ke luar gedung saat kebakaran terjadi. Mereka dimasukkan ke dalam truk untuk dipindahkan ke sel tahanan Polres Semarang dan sejumlah Kosek di Semarang. Pemindahan tahanan dilakukan karena ada kekhawatiran kebakaran luas ke gedung C, tempat mereka ditahan. Sore ini, api sudah berhasil dipanamkan dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!